Intro Iya terima kasih pemirsa masih menyaksikan Instagram Pagi Kali ini akan mendengar berita dari Gracia Indri yang kalau kita tahu ya beberapa waktu yang lalu itu kan rumah tangganya kayaknya Dengan David Noah ini dibicarakan kayaknya retak sudah di ujung Tapi akhirnya mereka berdua bisa membuktikan kalau mereka bisa bersama-sama kembali Nah kemarin nih Oktober ya katanya Gracia dengan mama itu liburan ke Eropa mungkin ke Itali Tapi gak ada nih sang suaminya jadi netizen semuanya langsung kepo kemana suaminya Jadi semuanya banyak yang bertanya kenapa gak foto sama suami kenapa gak pergi sama suami Kenapa kenapa dan kenapanya banyak Kita akan mendengar langsung dari Gracia Indri nya saja seperti apa ya dan ini dia Baru saja kembali ke tanah air pasca menghabiskan liburan bersama ibunda tercinta Nevo Setia Ningrum Gracia Indri justru kembali diterpakabar miring seputar rumah tangganya Rupanya kepergian tanpa suami tercinta David membuat publik kembali mengasumsikan Bila rumah tangga Indri dan David kembali retak Mendengar kabar ini kakak kandung dari Gisela Sindi itu menanggapinya santai dan tak ingin ambil pusing Bahkan Indri merasa sedikit heran mengingat rumah tangganya dalam kondisi baik dan harmonis Memang gue dipersalahkan terus kan ya hidup ini gak ada masalah hidup ini santai-santai aja Dan yang pastinya saya merasa bahwa saya tidak bikin salah apapun Saya pergi juga mungkin ada yang suka ada yang gak suka mungkin ada yang sirik ada yang seneng juga gitu Karena gak ada masalah yang penting aku liburan untuk diri aku sendiri liburan sama ibu Memang kebetulan saya juga tidak pernah punya waktu yang bener-bener apa namanya Yang bener-bener bisa oh liburan gitu saya ajak ke tempat adeku belum pernah Si ibu biasa orangnya kan kreatif ya kan dia pergilah ke mall cukup 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 Ada travel fair murah ha anak gue gak pernah liburan pergi ah gitu Seneng deh digosipin orang kadang-kadang nyari gosip kita digosipin ya Enggak sih ya kalau misalnya udah capek jangan ada dunia ini lagi Gak ada masalah gak pusing udah gak syuting lagi udah gak main sinetron gak ngehos lagi gampang Itu pun aja mungkin masih digosipin kok sekarang gak ada kerjaannya masih salah lagi Tiba-tiba kita keluar nanti duit dari mana salah lagi gitu Udah pokoknya sekarang mas santai aja gak ada yang dipusingin Intinya apapun yang terjadi dengan saya apapun yang terjadi dengan rumah tangga saya Ya apapun yang terjadi dengan kehidupan saya ya mau diumpetin kayak gimana kan pasti ketahuan Cuma pasti kenapa mungkin kita di titik kemarin kita gak mau ngomong dulu Karena kita punya momen yang oke ntar dulu ya jangan terlalu ras seperti ini gitu Sampai kita punya titik yang bener-bener oke sekarang kita mau ngomong Dan sampai akhirnya kan di titik yang kita akhirnya ngomong juga gitu Tapi sekarang saya sama David menanggapinya juga lebih santai Apapun yang terjadi ke depan kan yang tahu cuma kita berdua Dan yang pasti juga kalian ujung-ujungnya tahu Kepergian Indri menghabiskan liburan bersama ibunda tercinta Rupanya rencana dari Nefon yang ingin anak sulungnya bisa berlibur Di sela-sela padatnya aktivitas syuting Sayangnya David tak bisa ikut bersenang-senang dalam liburan kemarin Mengingat keyboardist dari grup musik Noah ini harus menjalani serangkaian tour Namun ia memberikan izin kepada Indri untuk berlibur Memang 13 hari memang 2 minggu bukan tidak terplanning Kebetulan kalau ngikutin jadwalnya puji Tuhan kan dikasih kerjaan sama Tuhan Dikasih rezekinya sama Tuhan dan aku juga disana pulang duluan kok Karena memang kebetulan apa namanya dikasih kerjaan sama Tuhan Jadi maksud aku ini cuma momen aja Dan kebetulan David pun aku juga udah ngomong bahwa David memang ada tour yang cukup panjang saat itu Ada beberapa waktu biasanya dia tour cuma 3 hari ini hampir ada 5 hari atau 6 harian di jadwal itu Dan ngomong kok ibu juga ngomong sama David Jadi ya bukan tidak sepertahuan Walau jarang terlihat menghabiskan waktu bersama Indri mengungkapkan bila dirinya sempat pergi ke Amerika bersama David Sayangnya kepergiannya kala itu bukan untuk menghabiskan liburan Melainkan ikut suami yang tengah ada pekerjaan Lantas adakah keinginan Indri untuk bisa menghabiskan liburan bersama Lalu apakah Indri dan David sudah ingin memiliki momongan Oh ibumu udah pernah dia mah gak pengen Dia gak pengen dia itu cuma mikirnya Ya udah dia mumpung ada murah kenapa enggak si anak ini diajak jalan Biar gimana waktu pergi sama David ke Amerika kan juga Istilahnya waktu pergi ke Amerika itu kan cukup singkat waktunya Waktu pergi sama David itu kan dia kerja Aku kan tidak bisa liburan Maksudnya David sibuk dengan konsernya Dia pergi ke luar negeri juga sibuk dengan persiapannya Nah kita bini-bini yang ikut kan cari kesibukan sendiri gitu Jadi mungkin gak sampai ke tempat-tempat yang kayak gitu Jadi maksudnya suami agak gak suka traveling sih Jadi suami mungkin ya hidupnya kan biasa musik Jadi udah terpunggung di studio yang udah capek udah segala macam enggak kayaknya Kalau misalnya pas dia tur kemana kita ikut mungkin beda cerita ya Belum mikirin sih malah kadang gak berasa udah mau tahun baru gitu Sebenarnya Meskipun hanya pergi berdua bersama ibunda tanpa ditemani suami tercinta Namun Indri masih bisa menikmati kebahagiaan dengan mengunjungi beberapa objek wisata terkenal Bahkan kebahagiaan Indri semakin bertambah Dimana keinginannya untuk bisa berkunjung ke Saint Peter Basilica bisa terwujud Pergi pertama sampai di Milan Yang seneng banget tuh akhirnya selama ini kan cuma nonton di TV soal Saint Peter Basilica Yang selama ini bawa seluruh orang seluruh dunia pengen ke gereja itu puji Tuhan nyampe ke situ Terus abis itu juga bisa foto disitu Terus abis itu bisa melihat ada satu yang namanya Holy Door yang dibuka selama 25 tahun sekali Pas aku dateng ke sana pas lagi dibuka Jadi maksudnya itu adalah momen-momen yang tidak terbayar kan sebenarnya Dan David juga yang udahlah pergi gitu Kasian maksudnya selama ini melihat hektik Jakarta Melihatin segala macamnya berdua samanya udah gitu Luar negeri juga sibuk dengan persiapannya Nah kita bini-bini yang ikut kan cari kesibukan sendiri gitu Jadi mungkin gak sampai ke tempat-tempat yang kayak gitu Jadi maksudnya suami agak gak suka traveling sih Jadi suami mungkin ya hidupnya kan biasa musik Jadi udah terkumpul di studio yang udah capek udah segala macam Kalau misalnya pas dia tur kemana kita ikut mungkin beda cerita ya Belum mikirin sih malah kadang gak berasa udah mau tahun baru gitu Sebenarnya Meskipun hanya pergi berdua bersama ibunda tanpa ditemani suami tercinta Namun Indri masih bisa menikmati kebahagiaan dengan mengunjungi beberapa objek wisata terkenal Bahkan kebahagiaan Indri semakin bertambah Dimana keinginannya untuk bisa berkunjung ke St. Peter Basilica bisa terwujud Pergi pertama sampai di Milan Yang seneng banget tuh akhirnya selama ini kan cuma nonton di TV soal St. Peter Basilica Yang selama ini bawa seluruh orang Orang seluruh dunia pengen ke gereja itu Puji Tuhan sampai ke situ Terus abis itu juga bisa foto di situ Terus abis itu bisa melihat Ada satu yang namanya Holy Door yang dibuka selama 25 tahun sekali Pas aku datang ke sana pas lagi dibuka Jadi maksudnya itu adalah momen-momen yang tidak terbayar kan sebenarnya Dan David juga yang udah lah pergi gitu Kasian maksudnya selama ini melihat hektik Jakarta Melihat ini segala macam berdua samanya udah gitu Terjawab sudah pemirsa Kalau memang tidak ada apa-apa di antara mereka Semua rumah tanggahnya baik-baik aja Indri ini pergi liburan karena memang ibunya juga melihat Aduh si anak ini kayaknya lelah ya Mungkin dia lelah mungkin dia butuh hiburan Jadi pergilah mereka berlibur berdua saja Jadi ini menyatakan tidak ada apa-apa Kita mendoakan untuk Chris Indri ini Untuk selalu bahagia, sehat Terus doa harapannya untuk bisa cepat ngomongan juga kita doakan saja Amin ya Karena memang yang penting adalah menikmati hidup Tetap berkarya dan juga memberikan manfaat bagi banyak orang Baiklah Mungkin berikut ini akan ada pasangan muda yang baru menikah pengantin baru Ini ada Rihara Dea dengan Redi Kira-kira mereka ini sekarang sudah memplanning seperti apa Apakah sudah ada berita bahagia terbaru Informasi akan hadir saat lagi tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!